Namaste foodies, Nita Sofiani mau ngajakin kita makan makanan sehat dan lezat khas India nih. Nah katanya di pasar baru Jakarta Pusat ada nih rumah makan India dengan citarasa asli khas negeri asalnya Syahrukan ini loh. Wah yaudah yuk langsung aja kita cek-cek. Sekarang aku ada di depan rumah makan Anti Mohini. Nah jadi rumah makan ini tuh terkenal dengan menjual masakan otentik asli India yang menjual masakan-masakan rumahan. Hmm penasaran banget ya kenapa? Karena tampak luarnya ini gak kelihatan kayak rumah makan atau gak kelihatan kayak restoran gitu. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Wah dari luar sih memang gak tampak seperti rumah makan ya. Selain itu nih kedai Anti Mohini ini katanya punya konsep perjualan yang berbeda. Halo permisi Tante Mohini. Welcome. Welcome. Namaste. Namaste. Apkesehu. Bahut. Bahut acana. Jika biasanya restoran India menyediakan pilihan menu untuk dipesan pelanggan nah beda nih kalau disini. Setiap hari Tante Mohini memasak hidangan yang berbeda wapudis. Meski lahir di India namun Tante Mohini sudah pindah ke Indonesia sejak baik. Makanya ia ingin memperkenalkan cita rasa khas India ke Indonesia. Nah Udi sekarang aku udah ada di dapurnya Tante Mohini dan kita bakalan bikin chapati. Chapati merupakan sejenis roti pipih yang sangat populer di India. Terbuat dari bahan yang sangat sederhana yaitu tepung terigu atau tepung gandum, garam dan air. Nah kalau Tante Mohini sih milihnya pakai tepung gandum nih. Wih sehat ya. Cara bikinnya sangat mudah dan dapat dibuat juga dibikin di rumah. Cukup campurkan semua bahan dan diuleni. Jika adonan sedak kalis, padat dan lembut seperti ini, ratakan dengan pengilingan kayu sampai membentuk lingkaran. Oh udah gitu di gini-gini nih Fudis. Tuh. Apa dibalik-balik-balik dan? Nah Tante Mohini aku boleh ya cobain bikin chapati. Silahkan boleh. Iya. Sudah oke dibalik. Bukan dibalik, setelah itu. Tuh. Wah gak salah emang ya mantunya orang India nih. Adonan dipanggang di atas wajan khusus untuk membuat chapati atau jenis roti pipih lainnya. Di India, wajan ini disebut tawa. Bolak-balik roti sampai matang dan sedikit kehitaman di beberapa area. Jangan khawatir Fudis, meski hitam kayak gini gak pahit kok. Sip, jika sudah matang kita oles chapati dengan mie-nya. Jadi deh. Wah karena wangi makanannya udah memenuhi ruangan, yaudah kayaknya sekarang saatnya untuk mencoba ya. Pas banget nih kalau kita buka dengan salmosa dulu. Hmm, lanjiz. Kalau aku cium, wangi-wangi India sudah ada di sini ya. Kita langsung coba dengan citney-nya ya. Hmm, rasa Indianya tuh kental banget. Kita ceritain dong, gimana sih rasanya citney atau sauce hijau khas Indianya? Gak terlalu pedas, bahkan gak pedas sama sekali. Mungkin nantem wangi ini juga nge-settingnya gak pedas. Ada asem-asemnya dikit. Kalau pas kita makan pakai samosanya ini, jadi rasanya ada seger-segernya juga. Nanti kita akan lanjut. Selanjutnya makanan utamanya nih foodies, ada roti chapati, cole bature, alu benggal, dan alu gobi. Serta ada juga dal puri. Nasi ramusnya orang India gitu ya. Jadi memang chapati ini tuh terkenal banget di Indianya. Ini aku makan. Cara makannya tuh gitu, foodies. Jadi ditarik, kita ambil sayurannya, dan semua dimakannya pakai tangan. Hmm, enak. Bagi pecinta kacang-kacangan, udah pasti senang sekali makan masakan India yang banyak menggunakan bahan kacang, lezat, dan kayakan protein. Kacangnya juga halus, enak, dan dipadu-padain sama dengan chapati ini enak banget. Jadi bener-bener kayak kerasa banget. Rasa Indianya. Hmm, kayaknya dengkan ini sama suaminya di India. Yaudah, video call aja, Vidrananya. Jangan malu-malu gitu dong. Oke, hai Vin. Apa kabar? Kabar baik? Nih, aku lagi mau makan. Ya, ada roti perata. Nih, kamu lihat nih, ada roti perata. Luz siami. Ya, this luz siami. Makanya aku jadi inget, karena ini berasa kayak lagi di India loh. Ya, ini ada cahe juga. Ayolah, Gita. Kayaknya Vin udah kangen tuh mau dimasakin-masakan ini ya. Katanya harus belajar nih sama Tante Mohi nih. Tapi jangan salah lo, foodies. Miss Earth 2013 ini sering lo memasak hidangan India untuk suami tercinta. Nah, kalau soal rasa udah pasti lo zat dong ya. Kan masaknya pake bumbu cinta. Nah, yaudah Vin. Berarti kalau lagi di Indonesia dan kangen ini ya, udah bisa langsung aja cus dateng ke sini. Aku bakal makan dulu. Dadah. Hidangan di sini dibanderol mulai dari 5.000 rupiah sampai 35.000 rupiah. Terjangkau banget ya, foodies. Tentunya juga makan receh. Ya pasti, menunya spesial. Meski receh, tapi rasanya enggak recehat.